Bagaimana program 5R itu bisa dijalankan di tempat Bapak-Ibu masing-masing? Saya sudah baca dari apa yang sudah dikirimkan. Saya mengambil contoh saja dari apa yang sudah di Bapak-Ibu submit. Bapak-Ibu bisa nanti langsung bertanya terkait di tempat kerja Bapak-Ibu. Karena pengelolaan 5R ini akan berkaitan erat dengan bagaimana pengelolaan bahan baku salah satunya. Jangan lupa Bapak-Ibu, di proses ini Bapak-Ibu butuh sekali untuk membedakan satu bahan dengan bahan yang lainnya. Ini ada di dalam materi yang ada di lima ke. Kemudian proses mengerjakan pengerjaan dengan menggunakan bahan kewarna. Nah ini karena akan kontak langsung dengan tangan, maka perlu sekali menggunakan glove atau sarung tangan. Sehingga terhindar dari kontak langsung dengan kulit. Karena bisa iritasi di kulit. Nah ini akan punya pengaruh yang sedang. Pengaruhnya adalah kepada si pelaku, jadi yang mengerjakan proses produksi. Nah tapi ada satu proses Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu dikenal banyak orang, Bapak-Ibu harus antisipasi walaupun itu adalah banyak permintaan. Ketika Bapak-Ibu promosi, tiba-tiba pada waktu bersamaan ada order dari mana-mana. Karena Bapak-Ibu sudah promosikan dan menggunakan media digital yang bisa diakses oleh siapapun. Nah proses ini sangat-sangat berpengaruh pada hasil akhir ketika Bapak-Ibu konsisten melakukannya. Ini menarik Bapak-Ibu karena sudah dilaksanakan di berbagai industri. Industri dalam pengertian, industri mikro sampai industri yang besar Bapak-Ibu. Dan itu mengantarkan mereka kepada proses yang menjadi terstandarisasi juga. Ada satu siklus sebetulnya yang dikenal dengan 5S. 5S ini karena diambil dari bahasa Jepang ya. S pertama adalah seiri, which is seiri itu adalah meringkas. Kemudian, tapi ini seiton, itu adalah merapihkan gitu ya. Kemudian, S ketiga adalah seiso, yaitu bagaimana bisa resik di dalam hal ini atau melakukan proses cleaning atau pembersihan. Kemudian, S keempat adalah seiketsu, yaitu bagaimana merawat. Ya di situ pemantapan proses sebetulnya. Dan terakhir adalah shitsuke. Di dalam hal ini adalah continue proses yang dilakukan membangun pembiasaan. Proses ini, kalau Bapak-Ibu lakukan, dampaknya enggak kecil Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu perlu sekali nanti membuat catatan-catatan di tempat produksinya Bapak-Ibu yang akan menjadi bukti dengan pengelolaan yang dilakukan, seperti apa hasil yang diperoleh. Nah, apa dampak nih dari melakukan 5R tadi? Kayaknya simpel sih, 5R gitu ya. Dengan meringkas, kemudian menatanya, merawatnya, sampai kemudian proses ini berulang bisa dilakukan. Sebetulnya, Bapak-Ibu dengan Bapak-Ibu meratkan 5R tadi, Bapak-Ibu otomatis akan memperbaiki kualitas. Kualitas apa saja? Kualitas dari pengelolaan bahan baku, pengelolaan proses, produksi, sehingga produktivitasnya meningkat. Jadi, kalau kita lihat Bapak-Ibu ketika membilah, Bapak-Ibu kan punya data nih. Tadi yang Bapak-Ibu catat, mungkin di pertemuan ini ketika Bapak-Ibu meratkannya belum ada data. Tapi kalau Bapak-Ibu konsisten mencatatnya, maka Bapak-Ibu akan punya data di tadi ya. Sehingga Bapak-Ibu akan bisa melihat problem yang sering muncul di tempat Bapak-Ibu ketika produksi itu apa saja. Ini ada pertanyaan dari Bu Susi Lawati. Bu, saya kesulitan untuk menyimpang telur untuk produksi, jadi saya beli hanya sesuai kebutuhan. Tapi tetap saya dapat telur yang kurang bagus mempengaruhi hasil produksi. Nah, mungkin untuk telur Bapak-Ibu, kalau membelinya dalam bulk besar, dalam jumlah besar, kita memang tidak mensortir. Tetapi sebetulnya ada baiknya ketika membeli telur, kalau dalam jumlah banyak, perlu sekali ada QC. Jadi ketika Bapak-Ibu terima barangnya atau Bapak-Ibu ketika ke tempat, ke lokasinya, ada proses quality control terhadap barang yang, bahan yang ada ya. Karena memang telur kan masa pakaiannya juga penyimpanan juga tentunya tidak bisa disimpan terlalu lama. Salah satu cara memang harus dengan suhu yang lebih dingin untuk bisa bertahan. Tetapi kembali sekali lagi, nanti di QC-nya ketika bahan baku tadi perlu sekali untuk bisa di cek sebelum betul-betul diambil. Tanggal, bulan, dan tahun produksi. Kalau itu adalah makanan-makanan yang cepat rusak, yang harus disimpan dengan penyimpanan tertentu, bahkan kode produksi itu perlu diingatkan di situ, dia akan bisa berlaku untuk berapa waktu. Dia bisa disimpan setelah dibuka berapa waktu. Bapak-Ibu perlu sekali mencantumkan hal tadi. Nah, proses ini setelah diperbaiki, di dalam proses ditentukan, di dalam rentang periode waktu target produksi dengan aktual pelaksanaan, masih ada sih pergeseran sih di dalam hal ini, tapi persentase keterlambatannya yang tadinya 17,5 persen menjadi 5,8 persen. Mungkin kita tidak akan mengambil seluruh contohnya, tetapi kita akan melihat implementasi dari 5S-nya, dan kemudian kita akan juga gunakan total quality management untuk bisa melakukan tahapan-tahapannya terstandar, dan kemudian bagaimana prosesnya bisa termonitor. Jadi, di minggu depan bahan inilah yang nanti akan satu dan dua ini paling tidak yang kita akan pakai di dalam hal ini. Saya rasa itu, Bapak-Ibu, dari materi yang bisa saya berikan, sederhananya Bapak-Ibu bisa terapkan di produksi sekecil apapun, tapi Bapak-Ibu akan dituntut untuk mengevaluasi secara berkala proses yang Bapak-Ibu kerjakan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produksi yang Bapak-Ibu lakukan. Acara belajar hari ini, saya tutup ya. Saya tutup sampai di sini dulu, ketemu lagi di grup. Boleh diskusi, boleh ngobrol, boleh nanya-nanya, semuanya di grup saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dhani. Terima kasih, Ibu Dhani. Terima kasih, Ibu Dhani.